Bismillahirrahmanirrahim Membuat seorang muslim itu khawatir Takut, itu sudah zolim Dan di masa Nabi SAW Ada yang Bercanda seperti itu Seseorang Disembunyikan Barangnya, sehingga dia khawatir Maka Rasulullah SAW mengatakan La yahillu li muslimin An yurawwi'a Musliman Tidak halal seorang muslim Membuat takut muslim yang lain Jadi haram Membuat dia khawatir, membuat dia takut Juga sabda Nabi SAW La yahudhan ahadukum mata'a akhihi La'iban Wa la'jadan Janganlah Seorang dari kalian Mengambil barang Saudaranya Apakah main-main Ataukah sungguh-sungguh Jadi jelas Dilarang Juga sabda Nabi SAW Barang siapa mengambil Tongkat milik saudaranya Hendaklah dia kembalikan Jadi ini ada kejadian Di masa Nabi SAW Yang mirip Seperti prank di zaman sekarang Sembunyikan barangnya Sembunyikan barangnya Supaya dia ketakutan Maka Rasulullah SAW Melarang hal tersebut Dan minimalnya itu adalah hal yang sia-sia Hal yang sia-sia Dan Nabi SAW mengingatkan kita Min husni islamil mar'i Tarquhumala Yakni Di antara Tanda baiknya Keislaman seseorang Dia meninggalkan sesuatu Yang tidak bermanfaat baginya Jadi orang yang suka Melakukan hal yang sia-sia Menunjukkan Islamnya tidak baik Dan semua perbuatan sia-sia Bisa menjadi pintu setan Kepada yang haram Tertawa itu jamaah sekalian Hal yang mubah Bahkan terkadang Sunnah kita membuat Saudara kita tertawa Tapi dengan syarat Minimal syaratnya dua Satu Tidak mengandung dosa Contohnya berdusta Gak boleh Demi membuat orang lain tertawa Lalu kita dusta Banyak kan Yang melakukan prank Lalu berdusta Rasulullah s.a.w. Telah memberi peringatan keras Wailu lilladhi yuhadith fayakdib Liyutuhika bihilqaum Wailun lahu Thumma wailun lahu Celakalah Orang yang berbicara Kemudian dia berdusta Untuk membuat orang lain tertawa Celaka dia Celaka dia Jadi tiga kali Rasulullah s.a.w. mengatakan Celaka Satu yang pertama Dua yang terakhir Maka ini syarat yang pertama Membuat orang tertawa Terkadang boleh Bahkan hal yang baik Gak bagus juga Pergaulan kalau tegang terus Baik Bagus kita Bersama sahabat-sahabat Ketawa Senyum Iya Tetapi dengan syarat Tidak mengandung dosa Seperti berdusta Syarat yang kedua Tidak terlalu banyak Tidak terlalu banyak Rasulullah s.a.w. bersabda La tuqthiru dhahik Fa inna kathratad dhahik Tumitul kulubah Jangan kamu Banyak tertawa Karena banyak tertawa itu Mematikan hati Maka bagaimana lagi Kalau dakwah Dari awal sampai akhir Tertawa terus Iya Jadi itu menyelesihi Petunjuk Rasulullah s.a.w.